Sidang pledoi perkara kasus korupsi gedung auditorium UIN STS Jambi atas terdakwa Imran Roshadi di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam pembelaannya terdakwa meminta untuk dibebaskan. Imran Roshadi terdakwa perkara kasus korupsi gedung auditorium UIN STS Jambi menjalani sidang pledoi di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi. Terdakwa Imran Roshadi melalui penasihat hukumnya Hasudungan Gulto meminta untuk dibebaskan. Tertulis dalam surat pembelaan terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti KPA, PPK, Pejabat Penedatangan SPM, dan ULP sangat aktif dalam menjalankan proyek serta sangat dominan dalam menentukan pemenang tender. Sedangkan pencairan dana tidak sesuai dengan proses sebesar 25% di bulan November dan 50% di bulan Desember sehingga menyebabkan kerugian negara. Perbuatan tersebut bukanlah kewenangan dari terdakwa selaku POKJA dan tidak ada keterlibatan dirinya serta terdakwa hanya melaksanakan tugas sesuai tupoksi selaku ketua POKJA. Posisi terdakwa selaku ketua POKJA telah melakukan tugas dan tidak ada meminta keuntungan dari proyek tersebut maka dari itu terdakwa meminta dan layak untuk dibebaskan. Dalam pembeda kita hari ini untuk berkarauin ini atas tempat terdakwa Imran Rosadi kita mengajikan pengawanan untuk bebas. Dalam artian disini Imran Rosadi tidak terbukti yang seperti dalam dakwaan Jaksam berikut ini baik di pasal 2 maupun di pasal 3. Nah, jadi makanya kita minta bebas justru disini dalam pembangunan auditorium ini lebih berperan itu sebenarnya kepala UNP, KPA, pejabat SPM dan PPK. Nah, untuk terdakwa sendiri itu hanya perannya itu dalam proses lelang. Makanya ada pertemuan dalam kesidangan terbukap dalam waktu kesidangan itu terbukap ada pertemuan antara bos-bos besar ini membahas terkait pencairan yang sementara dengan pekerjaan menampai. Nah, itu kita masukkan dalam kode-kode kita. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda duplik dari pihak penuntut umum. Iqbal, JAK TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.